selamat menikmati 2.000 minjam uangnya 100.000 dibayar tahun 2020 berarti 20 tahun yang lalu sekarang saya tanya Pak M. Ikhwan ngutang 100.000 dibayar tahun 2020 dengan uang 100.000 mau gak? kalau saya gak mau saya, kenapa? karena terjadi inflasi coba tanya yang rumah makan yang dulu langganan kita makan tahun 2000 dengan 2020 masih sama gak harga nasi bungkus? jadi bagaimana caranya? tahun 2000 berapa? 100.000 ini kalau diemaskan berapa? tahun 2000 harga 1 gram emas misal nih misal yang pasti tahu tentu tukang emas gak mungkin kita telpon tukang emas malam nih udah tutup udah tahun 2000 1 gram emas sama dengan 100.000 misal maka kalau tahun 2020 pergi lagi ke toko emas Pak berapa harga emas sekarang? harga emas 1 gram sekarang 24 karat misal 500.000 maka kalau begitu berapa dibayar sekarang? 500.000 yang benar mana? ini karena yang dinilai itu bukan nominalnya tapi adalah nilainya ini yang dihitung nominal kalau yang ini nilai karena asalnya mata uang itu adalah dinar emas dirham perak itu yang stabil dolar 1.996 1 dolar US sama dengan 2.000 saya berangkat 1998 1 US dolar 17.000 15.000 krisis moneter tumbang Pak Arto enggak stabil maka yang paling stabil di dunia ini adalah emas loh Pak Ustad ngutangnya kan 100.000 kok bayarnya jadi 500.000 berarti riba Pak Ustad enggak yang nambahkan rupiahnya bukan emasnya makanya di awal perjanjian itu bayar pakai yang stabil saya kalau orang ngutangnya setahun enggak terlalu karena inflasinya enggak terlalu tapi kalau ngutangnya sampai lama tapi belum pernah ada ngutang sampai 10 tahun 10 tahun enggak bayar-bayar ada tapi tidak dulu perjanjiannya gitu terima kasih